Nah oke ngap, jadi pada video kali ini saya akan pasang timming kuda dan launch control di motor bit gue dengan knalpot standar. Setelah terpasang, modul timming kuda dan knalpot sudah standar, kita coba timming kudanya. Nah sekarang gue akan coba launch control dan kita setting dulu. Oke ngap, bertemu lagi di channel gue. Nah jadi pada video kali ini, karena banyak sekali requestan dari para penonton yang katanya komen lah ngap, cobain pake timming kudanya pake knalpot standar katanya ya. Jangan pake knalpot racing, nah ini dia modul timming kuda. Dari Range Garage, tipe P3 harganya 300 ribu ya untuk motor matic. Nah buat yang belum tau cara pasangnya, ini dia. Dari Range Garage, nah ini dia modulnya guys. Sebelumnya kalian atau gue juga harus cari letak coilnya guys, coilnya nih. Berhubung coilnya disini, jadi gue harus bongkar. Nah ini dia letak coilnya guys. Kita langsung, Kita simpan si modulnya di bagasi. Jadi gue harus bolongin ya. Kita langsung, ini ya. Kita langsung, atur posisinya nih. Seperti ini ajalah ya, nanti di lem pake lem tembak. Nah kemudian ini kan ada kabel hijau, eh apa ini namanya, Ini dia biru dan kabel kuning. Nah kalau kabel biru ini, Nanti masuknya ke sini guys. Dan yang kuning ke sini. Nah kita cabut langsung. Nah kemudian kita, Masukkan si kabel birunya ke sini. Lalu masukin lagi nih. Masukin seperti biasanya ya guys ya. Nah kemudian, Untuk kabel kuning, Kita buka dulu nih ininya. Untuk kabel kuning, Kita masukin di sini nih. Nah seperti ini ya. Nah kemudian untuk kabel yang hitam ini, Untuk ke switch remnya nih guys. Jadi harus ke atas sih, Karena kan kabelnya kurang, Jadi gue harus beli dulu kabel yang sama. Nanti ke sini ya, Si kabel hitamnya. Nah setelah gue beli kabel, Tambahan. Nah ini gue beli di tukang kabel ya. Tambahan kabel hitamnya. Nah kemudian, Diatur-atur posisinya seperti ini. Lalu pasin ke switch rem. Nah ini. Switch rem. Nah untuk yang biru, Cabut aja. Karena gue butuhnya 2 kabel. Nah setelah dibolongin nih, Seperti ini. Lalu kita masukkan si saklarnya. Nah mantap. Nah kemudian kita cabut switch remnya nih. Kalian sambungkan antara kabel hitam dan putih seperti ini. Yang merah masuknya ke sini. Dan yang... Ini ke sini. Nah jadilah seperti ini guys. Nah setelah pemasangan selesai si timming kudanya, si modulnya. Sekarang kita coba dulu terakhiran nih di Kenal Poet Racing. Buat kalian yang belum tahu suaranya, penonton baru. Kita hidupin timming kudanya. Nah ini dia hasilnya. Kita coba agak lambatin dikit. Tentar ke kiri. Nah jadi seperti ini guys. Semakin lambat si bruduk-bruduknya. Nah ini dia pada saat tidak diaktifkan. Tapi dia ada pemasangan yang disur week selamat menikmati nah sekarang kita ganti si kenal pot racingnya guys menggunakan kenal pot yang ori dan kita coba timming kuda di kelapa standar dan juga launch controlnya guys nah setelah terpasang kenal pot standarnya gue penasaran nih kotor ternyata motornya guys dipakai keluar sebentar barusan kejebak hujan kita hidupin eh bentar ini dia si modul timming kudanya kita cepetin dulu ya nah ini dia guys motornya sudah hidup sekarang ini belum gua aktifin sih ya si timming kudanya kita coba on kan gimana suaranya nah seperti ini guys udah coba lambatin sedikit 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 kalau lambat seperti ini guys suaranya wos 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 kita coba kemana ini ya kita coba selambat-lamatnya nih kita mentokin tidak terlalu mentok lah dikit saya cepetin lagi nah matiin lagi guys nah seperti ini guys kalau tidak kita coba sekarang kita coba launch control ya di jalan raya nah untuk setting launch control si knobnya itu harus diputarin sampai mentok searah dengan jarum jam guys karena biar enak kalau ga dimentokin searah dengan jarum jam nanti ga enak sih launch controlnya jadi enak diputarin ke mentok sampai searah dengan jarum jam selamat menikmati dan guys seperti itulah hasilnya buat yang penasaran ya dan di next video gue akan coba full launch control pada saat motoclon ya jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai see you again guys sampai jumpa di video-video selanjutnya dari gua ya mantap pokoknya terima kasih